Kamu, tapi kalau Rahel Amandek kan kamu dari kecil sampai dengan sekarang masih terus ber-acting ya. Kamu lebih suka mana sih perannya apakah protagonis atau antagonis? Kayaknya kalau disuruh milih protagonis atau antagonis, gak bisa milih sih. Cuman mungkin karena selama ini tuh aku banyakan perannya yang baik-baik mulu gitu. Jadi pengen sih sebenarnya sesekali dapet yang judes kek atau manipulatif gitu. Bener gak sih kalau acting tuh ditentukan dari muka gak? Nah maksudnya kalau mukanya yang kalem atau yang kayak lembut itu pasti dikasihnya yang protagonis, betul? Iya sih, tapi aku bisa loh, judes gitu. Coba, coba, coba. Kayaknya dulu muka-muka Dewi Persik tuh baru antagonis. Gue dulu protagonis banyak loh. Oh gitu ya? Iya sekarang udah pinter jadi aku antagonis. Coba ya, ceritanya kamu antagonis, dia protagonis. Ceritanya kamu marah-marahin dia, cuciannya gak pernah beres, masak gak pernah beres, nyapu. Kamu gak pernah beres, kamu marah-marahin dia ya. Oh gitu. Kamera rolling and action. Baju aku kemarin udah kering belum? Jawab, kenapa hampir kering? Kan aku udah bilang dari dua hari yang lalu, baju itu harus kering hari ini. Kan aku mau pake ke acara. Papi, gimana sih? Kok kerjanya gak bener, Pi? Sebentar, papi panggil sahabat papi dulu ya. Oke. Sini kamu. Aku siapa sih, Tane? Ini sahabat papi. Sahabat papi? Papi, banyak belajar dari dia. Oke. Coba kamu tangani orangnya. Tadi. Aku jadi siapa ya? Kamu? Iya. Kamu sahabat aku. Oke, sahabat. Sahabat bromance gitu maksudnya. Bromance? Iya. Berarti tim gue ya, lo juga harus kesel sama dia. Silahkan. Oke. Nih, liat nih. Kerjanya gak bener. Nyuci aja. Butuh berapa hari? Apaan butuh bajunya sekarang? Eh, diajak ngomong-ngomong dong. Jangan jin doang. Jangan dia punya mulut ya? Iya, punya curahan. Apa? Apa? Kurang kenceng ngomongnya? Lebih kenceng lagi? Ngomongnya kecil banget. Punya curahan. Terus kenapa gak dicuci? Sudah dicuci tapi masih belum kering. Kenapa gak kering? Kalau cuacanya lagi gak mendukung. Kalau lagi mendukung, lagi hujan. Lagi hujan? Iya, kita gak usah marah-marah. Asyian dia. Eh, eh, ada. Ada kakak. Ada kakak, aku dateng. Kalau memang dia tidak bisa bekerja di sini, biar kakakmu saja yang menghandle dulu urusan di rumah. Iya, iya. Selamat, kakak. Kamu bersedia tidak? Oh, enggak sih. Ini justru saya mendukung mbak ini. Kamu gimana sih? Cuacanya memang lagi hujan terus. Jadi gak kering-kering bajunya. Jangan marahin gitu dong. Udah gitu, udah gitu. Mereka kan yaudah deh. Udah, pergi kan. Udah akan pergi ceritanya ya. Ya, pergi dulu. Udah, pergi. Ya, ceritanya bertiga. Kita bertiga pergi. Oke, kita bertiga pergi. Oke. Hei, kamu gak usah sosok bela gue ya. Kamera bawang putih nih. Gantian sekarang. Kamu sekarang cuci itu barang-barangnya semuanya. Bawang putih, bawang putih. Eh, eh, lu ngapa-ngapain lu sama cowok istri gue. Eh, selamat. Eh, sini. Gak jadi jago kabur deh. Jambak-jambak kan. Wih, masa gue bilang dia calon istri gue, dia kabur. Sabar sahabatku. Sedih banget. Semua akan bisa pada waktunya ya. Sabar sih, sabar sih, sabar sih. Sedih banget. Eh, boleh silahkan boleh duduk lagi teman-teman. Kita mau kasih lihat. Buat Rahel Amanda, ini ada kotak yang kita punya hadiah buat kamu. Nih ya, ini silahkan kamu buka. Ini adalah barang yang sangat berarti sekali buat kamu. Dan selalu kamu bawa ke lokasi syuting. Apa nih? Buka aja sayang. Masih liat dong. Benar, iya, balsam. Itu sih Fitri Carlina juga bawa. Tau aja sih, Kit. Kayaknya semua etong gitu deh. Parukumnya beda ya. Jadi minyak angin, basem, sama koyok? Benar. Kenapa? Itu wajib hukumnya. Karena aku gak mau masuk angin sih. Sama-sama. Jadi kalau tiap malam, kalau misalnya syuting sampe agak malam dikit, terus lagi di luar gitu, biasanya udah kayak tidur tuh harus oles-oles dulu minyak. Wajar, raya. Kerja capek. Sama Dewi juga kerja capek dari pagi sampe malam. Dia bawahnya bukan minyak angin. Apa? Minyak rem. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi. Terima kasih.